oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya baik-baikan di channel ihsan petani muda dan juga channel ihsan tani tentunya teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya dan mudah-mudahan selalu diberi kelansaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke teman-teman ya disini Wesen sedang berada di lahan Bang Isan itu lahan Wesen yang kita budidaya CMK Tangguh F1 yang sekarang tepatnya tanggal 24 Agustus 2024 untuk usia CMK Tangguh sekarang tepat usia 44 HST ya 44 HST kegiatan terakhir kemarin kita lakukan proses pengocoran tricoderma jambur tricoderma untuk menekan jambur-jambur patogen yang tidak baik untuk tanaman untuk menjegah serangan layunya teman-teman yang dimana memang karena lahan ini ini lahan bekas jabe kemarin yang selesai jabe kita canggul kita lahan lagi untuk tanami jabe lagi dan ya itu biasanya penyakitnya adalah layu teman-teman nah sudah kita antisipasi dan untuk di pagi hari ini kita lakukan proses penyemprotan pada tanaman cabe yang bertujuan untuk penyemprotan kali ini yaitu adalah untuk membasmi membasmi hama kutu-kutuan karena di musim kemarau pasti masalah yang sangat utama yaitu adalah kutu-kutuan entah itu dari kutu kebul trips tungau kutu daun itu pasti dan memang saya aku untuk di penanaman kali ini kutu-kutuannya sangat luar biasa sekali teman-teman dan alhamdulillah ini juga walaupun kemarin di proses penanaman usianya sangat tua sekali yaitu di 40HS baru kita pindah tanam dan pemupukan perawatan juga kemarin sangat-sangat terhambat sekali dalam tiga ya pertumbuhannya lumayan teman-teman ini mulai kelihatan ada penampakan buahnya ini sudah kita lakukan 6 hari yang lalu kita antisipasi kutu-kutu daunnya kita antisipasi lagi teman-teman karena pasti ada lagi teman-teman apalagi di musim kemarau seperti ini ya jadi nanti juga kita akan aplikasi untuk kutu ulat 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 atau ulat buah biasanya ya bisa diculik juga ulat buah kita aplikasikan juga karena untuk pencegahan karena sudah kelihatan buahnya takutnya nanti kalau tidak terdeteksi lagi seperti kemarin-kemarin ya seperti ini nanti malah tidak bisa matang teman-teman ya tidak bisa masak atau sudah busuk kalau sudah ternak ulat bor pasti jatuh dan rontok oke langsung kita antisipasi dan kita kerjakan saja untuk di penyemprotan kali ini bersama peminggung untuk melakukan proses penyemprotan kita ada di sini penyemprotan kali ini kita pakai yang pertama untuk kutu-kutuan ya itu seba 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 itu bahan aktif ganda yaitu acetamiper dan juga abamectin kandungannya ganda dalam satu merk dagang itu dikasih 16 mili seperti biasa tahu kalau pakai gelas takar tutupnya itu pakai setengah tutup setengah tutup insektisida seba ini karena takaran ininya ketinggalan teman-teman tak tahu dimana biasanya di ember cuman lagi ketinggalan terus yang kedua masih sama kita pakai insektisida samit samit itu agarisida itu juga spesialis kutu-kutuan bisa diaplikasikan sama 0,5 0 maaf 0,75 sampai 1 mili per liter atau sama pakai setengah tutup setengah tutup per jadikan per tanki 16 liter nah itu juga yang satunya adalah vanit vanit ini kalau pakai vanit itu dikocok terlebih dahulu biar dikocok lagi itu apa ya di dalamnya ada kelahiran karena dikocok bertujuan untuk mencampurkan atau melarutkan pesticida yang ada di dalamnya itu juga sama pakainya 16 mili setengah tutup per tanki 16 liter ya nah ini semua aplikasi kalau vanit ini dalam besan teman-teman ini untuk ulat por ulat gerayak ulat pucok daun pakai ini ini bagus sekali rekomend sekali dari pesan ini dari tahun kemarin kita kenal vanit kita terus pakai bagus seba juga bagus ya ini kita bahas satu persatu yang pertama kita ada summit ini akarisida teman-teman ini spesialis kutu-kutuan seperti trips tungau terus kutu-kutu daun kutu-kutu-kutu juga bisa cuman kalau kutu-kutu-kutu kurang pakainya yang lebih men apa lebih bagus lagi seperti di Fanto ini spesialis kutu-kutuan terus seba ini juga untuk kutu-kutuan ini ban aktif ganda yaitu acetamiprid dan juga çıktagenuron terus maaf seba ini acetamiprit dan juga abamektin maaf teman-teman yaitu 100 gram per liter acetamipritnya abamektinnya 25 gram per liter terus vanit ini vanit ini vanit itu bahan atif ganda juga yaitu abamektin benzoa 75 gram per liter dan juga luvenuron amamektin benzoa 75 gram per liter dan eh luvenuron nya 75 gram per liter ini paket public untuk membasmi kutu-kutuan dan juga sama ulat untuk interval penyemprotan ya kawan-kawan bisa aplikasi penyemprotan untuk pencegahan ya bisa aplikasi 5-6 hari sekali pencegahan kalau untuk mengobati cuman intervalnya harus dipercepat mengobati ya bisa kawan-kawan bisa aplikasi 3-4 hari sekali dan untuk waktu waktu yang bagus untuk penyemprotan memang sore hari kalau untuk kutu-kutuan cuman kalau sore hari tidak sempat ya di pagi hari karena juga aktivitas para petani itu juga di pagi hari kondisional lah teman-teman ya jadi jangan kalau sore kalau pagi tidak sempat ya sore kalau sore bisa ya aplikasi sore kalau sore tidak bisa aplikasi di pagi hari nanti seperti itu jangan dipersulit untuk masalah penyemprotan oke mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan tentunya dan jika videonya bermanfaat jangan lupa supportnya dengan tekan tombol like subscribe share juga ke media saya teman-teman semua karena nanti channel pesan petani mudah semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman dan bagi yang sudah subscribe pesan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas dalam mencari PT Rizki tentunya dan mudah-mudahan di PT Rizki yang banyak dan berkah teman-teman Amin Oke jadi mungkin cukup sekian dari Waisan salam petani muda Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh